Pasangan sempurna yang ditakdirkan jilid delapan. Melihatnya kembali menghindar, sambil tersenyum Jin Yuan Bao menelan arak di dalam mulutnya, lalu mengodanya, bagaimana? Tak mau minum arak pernikahan? Tanpa minum arak pernikahan kita tak bisa bermalam pengantin. Yeu Kilin menelan ludahnya, apa tak ada care lain untuk minum arak pernikahan? Ada. Senyum Jin Yuan Bao bertambah lebar. Cepat katakan. Kau yang meminumkannya padaku. Hah, mendengar perkataannya, Yeu Kilin terkejut dan langsung menutupi mulutnya. Melihatnya, Jin Yuan Bao tak lagi berbicara, melainkan hanya tersenyum dan minum segelas arak. Ia pun memandang Yeu Kilin dengan nakal. Melihat senyumnya yang menyebalkan itu, Yeu Kilin hampir tak bisa menahan diri untuk tak memukulnya. Akan tetapi, akan. Tetapi, kalau mereka tak bermalam pengantin dan menanggalkan pakaian, ia mana bisa melihat benda itu? Baiklah. Apa boleh buat? Sebuah cuman tak akan membunuhnya. Setelah berpikir demikian, Yeu Kilin mengambil keputusan, ia menggertakan giginya, lalu berkata, baik. Ayo minum. Setelah berbicara, ia mengisi gelas Jin Yuan Bao hingga penuh, dengan gagah berani memasukkan arak itu ke dalam mulutnya, lalu sambil meneguhkan hati ia berbalik, namun begitu melihat wajah Jin Yuan Bao yang tersenyum nakal, keberanian yang baru saja diperolehnya pun menghilang. Dalam keadaan tegang, glek, arak itu pun tertelan olehnya. Ah, ujar Jin Yuan Bao sambil tersenyum. Yeu Kilin merasa kesal, namun ia terpaksa menggertakan giginya dan berkata, sekali lagi. Ia sekali lagi mengumpulkan keberanian dan minum segelas arak lagi, akan tetapi, ketika ia menoleh untuk memandang Jin Yuan Bao, ia tak bisa menahan diri dan kembali menelan arak itu. Melihatnya berkali-kali mengumpulkan keberaniannya dan berkali-kali pula mundur teratur, Jin Yuan Bao merasa amat sukar menahan tawanya. Setiap kali Yeu Kilin berbalik dan minum arak, ia kegirangan, namun begitu Yeu Kilin berpaling, ia cepat-cepat berpura-pura serius sambil menunggunya memberi minum arak kepadanya. Setelah minum bergelas-gelas arak, ternyata Yeu Kilin telah membuat dirinya sendiri mabuk. Apa yang kau lakukan, metu Yeu Kilin bagai berkabut karena mabuk, dengan ragu-ragu ia memandang Jin Yuan Bao. Melakukan apa, Jin Yuan Bao memandangnya dengan geli, mana ada pengantin baru seperti kau ini? Kau ingin bermalam pengantin atau ingin minum arak? Bah, Yeu Kilin mengibaskan tangannya, bukan-bukan. Aku, aku ingin membuka pakaianmu. Kau, cepat-cepat, copot pakaianmu. Begitu arak mengalir, kebenaran pun muncul, namun Jin Yuan Bao menduga bahwa Yeu Kilin hanya berpura-pura berani. Melihat wajahnya saat terus menghindarinya, Jin Yuan Bao merasa geli, kenakalannya muncul dan ia pun memelutnya. Ah, dengan kesal Yeu Kilin merontak untuk membebaskan diri. Namun jari jemari tangan Jin Yuan Bao menekan kepalanya ke dadanya sendiri sehingga Yeu Kilin seakan terkubur di dadanya, lalu ia kembali tersenyum nakal dan berkata, apakah kau sudah memutuskan untuk membuka pakaianku? HMM, dengan bingung Yeu Kilin mengedip-kedipkan matanya, lalu memandangnya, namun ia tak tahu betapa lucu dan menawannya dirinya yang sedang linglung karena mabuk itu. Ah, benar, buka baju. Lihat tanda lahir. Yeu Kilin menggeleng-gelengkan kepalanya sambil mengingat-ingat tujuannya. Mendadak dengan sekuat tenaga ia melepaskan diri dari pelukan Jin Yuan Bao, mencengkeram bajunya, lalu berbalik dan menindihnya di atas meja bundar. Dalam sekejap mata, perang, cawan teh dan piring-piring yang berada di atas meja pun terjatuh dan pecah berkeping-keping. Ketika Gu dan Yang yang berada di luar kamar mendengar suara itu, ia cepat-cepat menutupi mulutnya untuk menahan tawa, pasangan muda itu benar-benar ribut. Akan tetapi di dalam kamar, Yeu Kilin sudah tak peduli apa-apa lagi dan dengan sebisanya berusaha membuka ikat pinggang Jin Yuan Bao. Namun dalam keadaan kacau itu, ia malahan tak tahu bahwa karena gerakannya, pakaian pengantinnya yang berwarna merah terang malahan sedikit demi sedikit terbuka, karena ia terus bergerak-gerak, kerahnya pun makin lama makin menganga. Jin Yuan Bao mengarahkan pandangannya ke bawah dan memandanginya, pandangan metu itu, bagaimanapun juga, dengan bandel jatuh ke kerah Yeu Kilin yang agak terbuka. Karena pengaruh alkohol, lehernya yang putih bersih menjadi berwarna merah jambu yang cantik, sedangkan sepasang tulang selangka di bawah lehernya yang menonjol dan lurus menjadi makin indah. Dan dia, yang merayap sambil bergoyang-goyang di atas dirinya sendiri, entah bermaksud apa. Dan karena goyangan itu, belahan dadanya samar-samar terlihat. Hawa panas yang sulit dikendalikan dalam sekejap pun memenuhi udara. Dengan sekuat tenaga ia berusaha mengendalikan perasaan aneh yang timbul dalam dirinya dan mendorong Yeu Kilin. Ia bangkit dan mengeluh dengan pelan, lalu mengangsurkan tangannya untuk menutup kerah Yeu Kilin yang terbuka. Kau sudah sadar. Hanya langit yang tahu, bahwa ia mengucapkan perkataan ini dengan amat sukar. Jangan macam-macam, dengan marah Yeu Kilin mengibaskan tangannya, jangan menghalangiku membuka bajumu sambil berbicara ia terus mengerayanginya. Hendak membuka pakaiannya, akan tetapi pakaiannya rumit, ikatan-ikat pinggangnya sangat erat, hal ini membuatnya sangat kesal. Yeu Kilin mana tahu, bahwa si Jin Yuan Bao ini, sebelum memasuki kamar pengantin, ternyata telah mempunyai ide nakal untuk mengikat mati semua ikatan di pakaiannya. Ia sama sekali tak bermaksud untuk bermalam pengantin. Saat ini, Yeu Kilin sendiri sudah pusing karena terlalu banyak minum, selain itu ia juga tak tahu bagaimana caranya membuka pakaian lelaki, apalagi kalau semuanya diikat mati, sampai kepalanya penuh keringat dingin pun ia masih tak bisa membukanya. Kau, lidah dan mulut Jin Yuan Bao makin kering, ia tak kuasa berkata apa-apa. Perempuan ini, apakah tak tahu apa yang sedang diperbuatnya sendiri? Ia jelas-jelas sekuntum bunga putih, namun berkeras untuk berpura-pura menjadi perempuan yang berani dan liar. Benar-benar lucu. Jin Yuan Bao mengulirkan matanya, ia hendak melihat sebenarnya Yeu Kilin hendak berbuat apa. Akan tetapi, perempuan ini, saat ini penampilannya dengan rambut yang berantakan dan kerah yang terbuka benar-benar mempesona. Wajahnya, lehernya, dadanya, semuanya merona merah, cantik sekali. Yeu Kilin sendiri malahan sama sekali tak sadar, bahwa serasang tangan kecil terkutuk itu masih mengerayangi tubuhnya dan menarik-narik ikat pinggangnya sendiri. Jin Yuan Bao merasa bahwa hawa panas dalam tubuhnya makin menghebat, didahinya telah muncul butiran-butiran peluh yang amat kecil. Akhirnya ia tak kuasa menahan dirinya lagi, sekonyong-konyong ia menangkap tangan Yeu Kilin, Jiang Xiaok Suan. Jangan membuat susah diriku lagi. Mendengar perkataannya itu, dengan bingung Yeu Kilin mengangkat kepalanya, lalu mengerutkan alisnya yang cantik, siapa yang membuatmu susah? Aku sedang melakukan sesuatu yang memang sudah seharusnya dilakukan. Lepaskan tanganku. Jiang Xiaok Suan, Jin Yuan Bao terus mencengkeram tangannya, ia merasakan bahwa tangan yang langsing dan putih dalam genggamannya sedingin es, tepat sekali untuk mendinginkan hawa panas dalam dirinya. Lepaskan tanganku, Yeu Kilin terus meronta-ronta. Kau ku peringatkan, kalau kau terus begini, aku tak akan bersikap sopan lagi dan akan benar-benar bermalam pengantin denganmu. Masa bodoh kau bersikap sopan atau tidak, pokoknya aku akan mencopot pakaianmu dulu. Kau, sambil mengerutkan keningnya Jin Yuan Bao menatapnya, namun tak nyana, ketika matanya bertemu dengan sepasang metel besar yang kabur dan linglung itu, bulu matanya yang lemtik berkilauan menenggelamkannya. Tiba-tiba, kerah yang longgar itu melorot ke bawah dan memperlihatkan separuh bahunya yang harum. Kulitnya seputih lilin. Duk. Jin Yuan Bao merasakan sebuah arus panas naik dari perut bawahnya dan dalam sekejap metem menerjang ke dalam otaknya. Yang berada di hadapannya ini adalah istri yang telah dinikainya dengan sah. Dirinya yang penuh nafsu, bagaimana bisa mengendalikan dirinya lagi? Baiklah, Jiang Xiaoxuan, karena kau lah yang menggodaku, aku akan menuruti kemauanmu. Sambil berpikir demikian, Jin Yuan Bao membopongnya, lalu berjalan beberapa langkah ke ranjang, kemudian tanpa basa-basi melemparkannya ke atas ranjang. Ah, Yeu Kilin berseru kaget, ia sudah agak sadar dari mabuknya, namun ia melihat bahwa orang yang berada di hadapannya ini sepasang matanya kemerahan dan napasnya terengah-engah, dan ia melihat dirinya seperti seekor binatang buas yang memandang mangsanya. Ia langsung merasa panik, Jin, Jin Yuan Bao, apa yang akan kau lakukan? Jin Yuan Bao tak memperdulikan apapun dan langsung menerjang dirinya, wajahnya amat dekat dengan wajahnya sendiri, ia menatap dirinya dan berkata, bermalam pengantin. Sambil berbicara, ia mulai membuka bajunya. Kau tunggu dulu, dengan ketakutan Yeu Kilin meronta dan berkata, Jin Yuan Bao, tunggu dulu. Jin Yuan Bao tertawa mengejek, ternyata ia memang seekor macan kertas. Tapi, sekarang, kau sendiri yang mengundang bencana, maka kau harus menanggung akibatnya sendiri. Ia tak menghentikan gerakan tangannya dan terus membuka bajunya. Tunggu dulu, Yeu Kilin berusaha sekuat tenaga membebaskan diri, ia membalikan tubuhnya dan menduduki Jin Yuan Bao, sepasang tangannya melemparkan ikat pinggangnya. Dengan kesal ia berkata, untuk apa buru-buru begini? Biarkan aku membuka bajumu dulu. Setelah berbicara, ia kembali bergumul dengan baju Jin Yuan Bao hingga kepalanya bermandikan keringat. Melihatnya bekerja dengan kalang kabut namun dengan memancarkan cahaya musim semi, Jin Yuan Bao tak kuasa menahan dirinya lagi, ia mencengkeram tangan Yeu Kilin, lalu berseru dengan suara parau, dasar tolol. Membuka pakaian saja tak bisa. Biar aku saja. Mendengar perkataannya, dengan patuh Yeu Kilin menghentikan gerakan tangannya dan memandangnya. Namun tak nyana, seret, lawan bicaranya ternyata merobek-robek baju pengantin merah terangnya sendiri. Melihat baju atasannya yang berwarna merah melayang-layang di angkasa dan terjatuh ke lantai, Yeu Kilin tercengang, lalu naik pitam, Jin Yuan Bao, kau maling cabul. Sebelum Yeu Kilin sempat menyelesaikan perkataannya, Jin Yuan Bao telah dengan gesit menindihnya di bawah tubuhnya. Yeu Kilin berseru kaget, maling cabul, lepaskan aku. Jin Yuan Bao memandanginya, ia tak tahu ia harus menangis atau tertawa, siapa yang tergesa-gesa ingin bermalam pengantin? Sekarang aku si tuan muda ini akan membantumu mencapai tujuanmu. Setelah berbicara, Jin Yuan Bao buru-buru membuka pakaiannya sendiri. Akan tetapi, kaki dan tangannya terasa lemas, pikirannya kacau, seperti mabuk ke payang. Ia ingin menerkamnya, mengigitinya, mendekapnya, hendak bersatu dengannya. Dengan ugal-ugalan, ia mengerahkan tenaganya dan mencabik-cabik bajunya sendiri, lalu melemparkannya ke lantai. Kulit yang berwarna seperti gandum, dan otot-otot yang kuat, dalam sekejap muncul di hadapan matu Yeu Kilin. Ia mengawasinya, taknya na tak lagi melawan, lalu menelan ludahnya. Namun Yeu Kilin mendadak tersadar dan teringat pada tujuannya semula, ia segera melompat turun dari ranjang dan menarik celana Jin Yuan Bao sambil mengerutu, buka baju macam apa ini? Apa kau tak tahu kau harus buka celana dulu? Melihat kejadian itu, dengan amat kesal Jin Yuan Bao kembali menariknya ke arahnya dan mendorongnya ke atas ranjang. Saat ia menariknya, pakaian dalam Yeu Kilin juga ikut tertarik hingga terbuka. Sekarang separuh bahu harum Yeu Kilin dan dudownya. Telah setengah terbuka, cahaya musim semi pun memancar dengan gencar. Ia cepat-cepat mengangsurkan tangannya untuk melindungi pakaian dalamnya, Namun tak nyana, Jin Yuan Bao malah menjulurkan tangannya dan mencengkeram kedua tangannya, lalu menelikungnya di atas kepalanya. Kau, Yeu Kilin murka. Namun dalam sekejap mata, napasnya seakan berhenti. Napas yang panas membara menerpa wajahnya, sepasang bibir yang hangat dan lembut membuatnya menelan perkataannya sendiri. Seakan tersambar geledek, sekujur tubuhnya terasa lemas dan mati rasa. Ia terpana, sepasang tangannya yang ditelikung olehnya, seketika itu juga mengepal rat-rat. MMM Setelah tersadar, Yeu Kilin baru tahu bahwa seseorang telah menciumnya, ia pun langsung meronta-ronta. Akan tetapi bibir itu masih menempel di bibir mungilnya, dan terus mengeliot-geliot di bibir atasnya, terkadang mengigitnya dengan lembut, terkadang mengulum atau menjilat. Begitu ia merasa hampir tercekik karena ciuman itu, Jin Yuan Bao tiba-tiba melepaskannya. Ia pun cepat-cepat menarik napas panjang, namun begitu udara yang sejuk masuk ke dalam hidungnya, sebuah lidah yang licin dan lunak memanfaatkan kesempatan itu untuk menyusup ke dalam mulutnya. Yeu Kilin merasa dirinya seakan tercebur ke dalam air, bau seorang lelaki seperti gelombang air danau yang tiba-tiba menyergap dan menengelamkannya, membuatnya tak dapat bernapas. Akan tetapi Jin Yuan Bao seakan tak kenal puas, tak henti-hentinya menuntut, tak henti-hentinya menggunakan kekuatannya. Akhirnya, ia pun melepaskan dirinya. Ia cepat-cepat mengambil kesempatan untuk bernapas dalam-dalam, udara yang sejuk pun menerjang masuk ke dalam. Dadanya, membawa sebuah perasaan aneh yang membuatnya merasa pusing. Yeu Kilin merasa malu sekaligus marah, untuk sesaat, ia bahkan sampai lupa menggunakan ilmu silatnya. Akan tetapi dia justru menciumi lehernya, menuju ke dadanya. Jin Yuan Bao, kau keparat. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Oh, Jin Yuan Bao mengangkat kepalanya dan memandangnya, matanya nampak lingelung, juga seakan mabuk ketpayang, di bawah sinar lentera yang remang-remang, wajahnya bertambah tampan dan liar. Yeu Kilin merasa agak panik. Dengan suara para Jin Yuan Bao berkata, ini semua gara-gara kau, kalau kau ingin berhenti, sudah terlambat. Tidak, tak bisa dengan sekuat tenaga Yeu Kilin meronta-ronta untuk menghentikan Jin Yuan Bao, akan tetapi bagaimanapun juga ia adalah seorang lelaki, tenaganya amat besar, ketika mereka sedang bergumul, pakaian dalam Yeu Kilin makin lama makin berantakan, dan lalu digigit olehnya hingga terbuka. Habislah, habislah. Yeu Kilin merasa tubuhnya yang telanjang hanya terpisah satu cun dari tubuh Jin Yuan Bao yang seputih gandum, makin lama makin panas, makin lama makin membara. Yeu Kilin tiba-tiba teringat pada senjata rahasia yang sudah dipersiapkannya, ia berusaha untuk mengapainya, namun setiap kali ia hampir berhasil mendapatkannya, Jin Yuan Bao selalu kembali menariknya. Tiba-tiba, perasaan lemas dan mati rasa memancar dari dadanya. Oh, jangan. Tak boleh. Dalam sekejap Yeu Kilin tersadar, melihat dirinya telah separuh telanjang di bawah tubuh Jin Yuan Bao, tanpa ragu-ragu sedikitpun, dengan sekuat tenaga ia menarik tangannya, lalu meninjunya keras-keras. Tinju ini kekuatannya sangat besar dan mendarat dengan telak. Jin Yuan Bao memandangnya sambil tertegun, darah bercucuran dari hidungnya. Awas kalau kau berani menganiayaku lagi dengan garang Yeu Kilin menarik bajunya sendiri hingga kembali tertutup. Dengan wajah tercengang Jin Yuan Bao menatapnya, setelah itu ia mengangsurkan tangannya untuk mengelus-elus sidungnya, darah pun memenuhi tangannya itu. Seketika itu juga, pengaruh arak, obat dan rasa muwal karena melihat darah serin tak muncul, sepasang matanya terbalik, lalu ia pun jatuh pingsan. Hei! Kau jangan pingsan, teriak Yeu Kilin dengan cemas, kalau harus pingsan juga jangan amruk di atas tubuhku. Yeu Kilin berusaha mati-matian mendorongnya, akan tetapi walaupun lawan pingsan, ia masih menempel dengan kencang di tubuhnya seperti seekor gurita. Bangsat, Yeu Kilin menggertakan giginya, benar-benar titisan setan cabul. Ia teringat pada hal yang akan dilakukannya, sambil menggertakan gigi ia berusaha mendorongnya, namun Jin Yuan Bao begitu berat seperti seekor babi mati saja. Selain itu, karena merontah-rontah saat mabuk tadi, Yeu Kilin telah kehabisan tenaga, bagaimanapun juga ia tak bisa mendorong Jin Yuan Bao yang terkulai di atas tubuhnya. Leher Yeu Kilin yang mendungak ke atas terasa nyeri, dengan gelisah dan kesalia berbaring, namun Jin Yuan Bao masih menelungkup di atas dadanya, darah dari hidungnya menetes-netes kedudownya yang berwarna merah terang. Menyebalkan sekali Yeu Kilin marah sekaligus cemas, ia merasa bahwa malam ini ia benar-benar kalah telak. Darah dari hidungnya yang mengalir ke tubuhnya seakan tak berhenti-berhenti. Yeu Kilin merasa sebal, ia merabah-rabah sekenanya, ternyata di bawah tubuhnya masih ada sehelai sapu tangan. Maka ia segera menarik sapu tangan itu, memelintirnya, lalu menjejalkannya ke dalam lubang hidung Jin Yuan Bao. Melihat wajah mengenaskan Jin Yuan Bao yang hidungnya disumpal, Yeu Kilin merasa bahwa ia sangat terhina. Selain itu saat ini ia juga kelaparan, kelelahan, dan tak berdaya, dan hanya bisa menjerit dengan penuh kekesalan, Ah! Di tengah malam yang sunyi senyap itu, teriakan memilukannya makin jelas terdengar. Gu dan Yang Yang menguping di pintu tentu saja mendengarnya dengan amat jelas, ia pun segera bertepuk tangan dan menghentakan kakinya dengan girang, katanya, Hei, kita berhasil. Aku akan melapor pada Nyonya setelah berbicara. Ia berlari-lari kecil menuju ke kamar Nyonya Jin. Setelah lama mengelihat ke sana kemari, Yeu Kilin kehabisan tenaga. Ia mendorong-dorong Jin Yuan Bao yang menelungkup di atasnya seraya berseru, Hei! Hei! Kau bangunlah! Ayo bangun! Akan tetapi, setelah ia berteriak beberapa kali, Jin Yuan Bao sama sekali tak menjawab. Akhirnya, Yeu Kilin juga ikut kelelahan dan tak dapat bertahan lagi, maka ia pun terpaksa tidur berhimpitan dengan Jin Yuan Bao. Bab XXVI sepasang pengantin baru. Sinar mentari pagi perlahan-lahan menyebar dari cakrawala, kegelapan malam pun sedikit demi sedikit tersibak. Sinar mentari yang lembut menembus kisi-kisi jendela dan masuk ke dalam kamar, namun kamar pengantin yang dihiasi kain sutra Yun Jin merah itu nampak berantakan. Pecik arak terbalik, pakaian pengantin berwarna merah berserakan di lantai, sama sekali tak seperti sebuah kamar pengantin yang mewah dan indah, malahan seperti sebuah medan pertempuran. Kicau burung yang merdu terdengar, seperti bunyi genta yang menganggu orang dan membangunkan Jin Yuan Bao dari tidur nyenyaknya. Jin Yuan Bao merasa kepalanya sakit bukan kepalang, walaupun ia merasakan sinar mentari yang terang-benderang itu, dan tahu bahwa hari sudah terang, namun ia tak kuasa membuka matanya. Rupanya kemarin malam ia kebanyakan minum marak. Berpikir demikian, Jin Yuan Bao makin enggan lagi membuka matanya, dan hendak tidur-tidur ayam beberapa saat lagi. Akan tetapi, ia merasakan ada sesuatu yang luar biasa. Kenapa bantalnya hari ini begitu empuk? Ia menjulurkan tangannya dan mencubiti bantal itu. Selain itu, kenapa tangannya terasa begitu nyaman? Hangat, lunak, bulat, seperti, seperti. Hah! Jin Yuan Bao seakan teringat akan sesuatu, ia cepat-cepat membuka matanya dan mendapati dirinya sedang menelungkup di atas sebuah dada seputih salju yang lunak, sedangkan salah satu tangannya pun dengan nakal meremas sebuah kelinci putih kecilnya yang bulat dan lunak. Hatinya terkesiap, dengan perlahan-lahan, ia mengalihkan pandangannya dari tempat yang tak berboleh dilihatnya itu dan melihat seraut wajah jelita berkulit putih bersih yang sedang terhidur. Sinar mentari menyinari wajahnya, wajah itu bersih tak berbulu sedikit pun, mungkin karena sebelum upacara pernikahan ia telah membersihkan wajahnya. Sinar mentari jatuh di wajahnya sehingga kulit wajahnya seakan menjadi tembus pandang, begitu cantik sehingga ia seakan bukan seseorang yang nyata. Tiba-tiba, bulu matanya bergerak-gerak, bagai kupu-kupu yang sedang mengepakan sayapnya, dan kembali bergerak-bergerak. Perlahan-lahan ia membuka matanya. Sepasang metu yang secemerlang bintang, muncul di depan matanya. Metu itu nampak agak kebingungan. Agak bimbang, seakan belum terbangun dari mimpi. Untuk sesaat Jin Yuan Bao tak sadar bahwa dirinya sedang memandanginya dengan tergila-gila. Dan Yeu Kilin yang perlahan-lahan tersadar, setelah tertegun sesaat, juga mendapati bahwa keadaan itu tak disukainya. Bagaimana sampai ada seorang lelaki yang menelungkup di atas tubuhnya. Lagi pula, tangan lelaki itu juga dengan sangat kurang ajar memegang dadanya. Dan yang paling parah, dirinya pun sedang dalam keadaan setengah telanjang. Ah! Yeu Kilin menjerit dengan suara melengking, cepat-cepat mendorongnya dan menarik selimut, lalu mundur ke sudut teranjang. Saat itu Jin Yuan Bao pun ikut tersadar, ia cepat-cepat duduk, lalu tanpa berpaling ia berkata dengan jengah, aku, aku juga tak tahu. Tiba-tiba, sebuah kabut putih menerpa wajahnya, Jin Yuan Bao tak sempat menghindar, dan seluruh wajahnya pun terkena kabut putih itu. Ha! Ching! Ha! Ching Jin Yuan Bao berkali-kali bersin. Barang apa ini? Yeu Kilin membuang bungkusan bubuk merica di tangan, lalu mengertakan giginya dan memaki, Jin Yuan Bao, kau maling cabul yang rendah, tak tahu malu dan mesum, keparat, bergajul. Ha! Ching Jin Yuan Bao bersin keras-keras, saat ini nampaknya ia benar-benar telah sadar. Ia pun sudah agak ingat apa yang terjadi kemarin malam, maka ia pun segera membalas dengan gusar, aku seorang bergajul. Kemarin malam jelas-jelas kau lah yang mengodaku. Mendengar perkataannya itu, Yeu Kilin makin marah, siapa yang mengodamu? Jelas-jelas kau lah yang menganiayaku. Jin Yuan Bao mengambil handruk yang tersampir di tepi ranjang. Sambil menyeka wajahnya ia berkata dengan marah, kau lah yang dengan tak tahu malu mengodaku dahulu, benar kan? Cis, Yeu Kilin meludahinya, aku mengodamu. Nenekmu, kapan kau melihatku mengodamu? Kedua mataku melihatnya, setelah membersihkan bubuk merica dari wajahnya, Jin Yuan Bao merasa sedikit lebih enak, bukankah kau yang menari di hadapanku, dan juga menyuruhku minum marak? Kau ini, kalau tidak mengodaku lalu sedang berbuat apa? Ketika berbicara sampai di sini, Jin Yuan Bao mendadak teringat akan sesuatu hal. Walaupun wanita di hadapannya ini benar-benar jelita, akan tetapi ia Jin Yuan Bao bukan orang yang belum berpengalaman, kenapa begitu melihatnya ia lantas tak dapat mengendalikan dirinya? Apakah? Dengan gusar ia melihat ke arah Yeu Kilin, lalu berkata dengan kesal, apakah kau memasukkan obat ke dalam marak itu? Dengan wajah keheranan, Yeu Kilin berkata, memasukkan obat apa? Melihat wajahnya, Jin Yuan Bao tertegun, lalu kembali mengingat perasaannya kemarin malam. Perasaan panas membara itu, perasaan bergeirah itu, pasti disebabkan karena obat. Ia kembali memandang raut wajahnya yang tanpa dosa itu dan makin naik pitam, kau berpura-pura tak tahu apa-apa, tapi kepandainmu ternyata sangat hebat. Mendengar perkataan itu, Yeu Kilin tak mampu menahan tawa sinisnya. Orang ini jelas-jelas seorang bergajul cabul, namun setelah tertangkap basah masih takut ditelanjangi, dan masih mau menumpahkan piswat di kepalanya, maka ia pun segera menyangkalnya, kepandainmu menjebak orang juga sangat lihai. Kalau tak kau memberiku abad, aku mana bisa lepas kendali seperti itu? Tak nyana nona keluar gaji yang dapat menggunakan tipu muslihat rendah seperti itu. Kau, Yeu Kilin begitu geram hingga ingin berkelahi, akan tetapi ia menarik selimutnya ke atas, begitu teringat bahwa ia tak memakai baju, ia segera membungkus dirinya dengan selimut itu. Seraya berkata dengan gusar, aku bisa menanggung penderitaan dan kesusahan, tapi aku tak bisa diperlakukan dengan tak adil. Apa? Setelah perbuatanmu dibeberkan kau masih mau melawan Jin Yuan Bao mengangkat alisnya, kau marah-marah saking malunya. Mendengar perkataan itu, api kemarahan membakar hati Yeu Kilin, ia langsung menyengkapkan selimut itu dan melompat, memungut pakaian pengantin yang tergeletak di lantai, lalu dengan semelarangan menyampirkannya di tubuhnya, setelah itu ia menerjang ke arah Jin Yuan Bao, terimalah tiga bogem mentah dari nona ini, baru bicara. Melihatnya, Jin Yuan Bao cepat-cepat menghindar, mereka berdua berputar-putar mengitari meja. Kalau kau punya kepandayan jangan kabur Yeu Kilin berkata dengan gusar. Kalau kau punya kepandayan kejar saja aku. Kau, dengan geram Yeu Kilin tiba-tiba menarik taplak meja, lalu meremasnya menjadi sebuah bola dan melemparkannya ke arah Jin Yuan Bao, Jin Yuan Bao tak sempat menghindar dan tertutup. Rapat-rapat olehnya, karena tak berhati hari, kakinya entah menginjak benda apa dan ia pun terjerembap ke lantai. Tanpa ampun lagi Yeu Kilin langsung menerjang ke depan, lalu menaruh pantatnya di punggungnya dan menekannya keras-keras hingga tak bisa bergerak. Sambil tersenyum lebar ia menarik taplak meja itu seraya berkata, kau tahu kenapa jurus ini disebut menanggung berat Taishan? Dengan kepandayanmu yang seperti ini kau ingin main petak umpet denganku? Jin Yuan Bao, apakah sebaiknya setelah aku meninjumu tiga kali kau memanggilku nenek tiga kali, atau apakah setelah memanggilku nenek tiga kali kau kutinju tiga kali? Koma Jin Yuan Bao amat gusar, ia tak mau memandangnya, akan tetapi setelah pandangan matanya jatuh di tempat lain, setelah itu ia tak dapat mengalihkannya lagi. Eh, kenapa lama sekali tak menjawab Yeu Kilin merasa hal ini agak aneh? Hei, kau takut, ya? Aku sedang bertanya padamu. Jin Yuan Bao masih tak bergeming, diam seribu bahasa. Yeu Kilin merasa kesal, Eh, kau pura-pura tak memperdulikanku, ia sambil berbicara, ia mengayunkan tinjunya. Tepat ketika tinju itu akan mendarat di kepala Jin Yuan Bao, Yeu Kilin menyadari Jin Yuan Bao sedang menatap benda apa, maka ia pun mengikuti pandangan matanya. Dilihatnya bahwa di sudut ranjang ada sehelai sapu tangan putih bersih, di sapu tangan itu bertebaran bercak-bercak darah berwarna merah terang. Begitu Jin Yuan Bao melihat sapu tangan itu, kepalanya langsung terasa kencang dan ia merasa tertekan. Otaknya tak henti-hentinya mengingat kembali kejadian kemarin malam mulai. Dari saat Yeu Kilin menarikan tarian erotis itu, sampai ia minum arak, sampai dirinya dengan menggunakan kerabar-bar membopongnya ke ranjang, sampai dirinya merobek-robek pakaian pengantinnya yang berwarna merah terang. Setelah itu, ia tak ingat apa-apa lagi. Akan tetapi, dari gaya mereka berdua tidur pagi ini, dan dari fakta bahwa Yeu Kilin terus-menerus memanggilnya bergajul dan setan cabul, dan sekarang ditambah dengan sapu tangan berdarah itu. Semua hal ini, sudah cukup untuk membuat orang dapat menyimpulkan apa yang terjadi setelah itu. Ternyata, dirinya memang benar-benar seorang bergajul cabul. Yeu Kilin memandang sapu tangan itu, teringat akan sesuatu, lalu tiba-tiba tersadar, bukankah itu sapu tangan yang dipakainya untuk menyumbat darah dari hidung Jin Yuan Bao kemarin? Selaka, apakah Jin Yuan Bao ingat bahwa dirinya meninjunya? Apakah ia sekarang hendak membuat perhitungan? Jin Yuan Bao mengeser tubuhnya, lalu mendorongnya. Dengan wajah yang penuh keruatan ia memandangi Yeu Kilin. Habislah aku, nampaknya ia benar-benar ingin membuat perhitungan. Yeu Kilin mundur beberapa langkah, lalu mengelak, kejadian, kejadian itu, bukan salahku, ia berpikir sejenak, lalu menambahkan, semuanya ini salahmu. Tentu saja. Mendengarnya berkata demikian, ia makin yakin akan kesimpulannya sendiri. Hatinya amat kesal. Ia agak takut memandang matanya, tapi masih dengan keras kepala berkata, kau perempuan ini terlalu licik. Licik Yeu Kilin seperti berada di dalam kabut tebal, dengan makin bingung ia berkata, aku? Hah? Dengan geram Jin Yuan Bao berbalik dan mengenakan pakaian. Melihatnya, Yeu Kilin mengangkat alisnya. Ia duduk di depan meja rias dan menyisir rambutnya, sambil menyisir rambut ia merasa bahwa dirinya memang lihai karena berhasil melewatkan malam pengantin dengan selamat, begitu berpikir sampai di sini, mau tak mau senyum mengembang di wajahnya. Jin Yuan Bao yang sedang gusar, begitu melihat wajahnya yang tersenyum, mendadak merasa bahwa perempuan ini sangat tak tahu malu, setelah menggertakan gigi dan menahan diri untuk beberapa saat. Kata-kata itu pun meloncat keluar dari mulutnya, tak tahu malu. Mendengar perkataan itu, Yeu Kilin memandangnya sambil tersenyum sehingga dua baris gigi yang seputih kerang terlihat. Lalu mengigit dua kali, aku punya gigi, dan gigitanku lebih keras darimu. Dasar orang rendah. Mendengar perkataannya itu, Yeu Kilin mengambil cermin tembaga yang berkilauan di depannya seraya berkata, benar, ini memang seorang rendah. Hah, Jin Yuan Bao mendengus dengan dingin, benar-benar kekanak-kanakan. Hah, Yeu Kilin menirukan dengusan dinginnya, lalu berpaling. Saat ini, terdengar suara pintu diketuk, yang lalu diikuti suara aksi air, Sao Ye, Sao Furen, Nyonya berkata supaya pengantin baru secepat mungkin bersiap-siap, lalu pergi ke tempat Nyonya untuk menghidangkan teh. Mendengar perkataan itu, Jin Yuan Bao cepat-cepat melangkah ke sisi pintu, membukanya, berjalan keluar dengan langkah-langkah besar, lalu berkata dengan suaranya ring, Afu! Afu! Siapkan air untuk mandi, dan pakaian ganti. Begitu melihat Jin Yuan Bao pergi, ksir cepat-cepat melangkah ke belakang Yeu Kilin, lalu menyisir rambutnya, kapan kita akan kabur? Yeu Kilin tertegun sejenak, lalu berkata, urusanku kemarin malam belum berhasil. Ksir mengerutkan keningnya dan berkata, berapa lama lagi baru berhasil? Beri aku waktu semalam lagi. Yeu Kilin berpikir sejenak. Kau masih mau menunggu semalam lagi? Ksir amat terkejut, kemarin malam aku terkejut setengah mati mendengar jeritanmu. Dengan puas diri Yeu Kilin tersenyum, tentu saja kau belum mendengarnya, jeritannya lebih mengenaskan dibandingkan dengan diriku. Mendengar perkataannya itu, Daik Sir makin berkerut, wajahnya memerah, lalu menjadi pucat, setelah beberapa lama, ia baru bertanya, kalau begitu, kau sudah, atau belum? Melihatnya berbicara dengan terbata-bata, dengan tak sabaran Yeu Kilin menjawab, apakah kau ingin bertanya, apakah ia telah mengambil keuntungan dari ku, atau belum? Kalau begitu sebenarnya sudah, atau belum? Dengan wajah acuh-ta'acuh, Yeu Kilin menjawab, pokoknya aku tak rugi. Tak rugi, ksir amat tercengang, mulutnya menganga, dan untuk beberapa lama, ia tak bisa berkata apa-apa. Ia, tak rugi sedikitpun. Ksir terbengong-bengong, setelah beberapa lama, ia baru kembali bertanya, apakah pengorbananmu yang begitu besar itu setimpal dengan hasilnya? Kalau enggan mengorbankan anak, mana bisa menangkap serigala? Mengerti tidak? Alasan macam apa itu? Ksir tak kuasa berkata apa-apa, wanita ini benar-benar tak mengerti, atau pura-pura tak mengerti. Dengan putus asa ia mengulirkan matanya, dalam nada bicaranya terkandung sedikit rasa muak, saat menghidangkan teh untuk nyonya, kau sama sekali tak boleh salah sedikitpun. Menghidangkan teh, Yeu Kilin berpikir sejenak, lalu berkata dengan penuh percaya diri, cuma menghidangkan teh saja, semua orang juga bisa. Bab XXVII tersesap. Setelah sepasang pengantin baru itu mencuci muka dan berganti pakaian, tanpa mengajak seorang gadis pelayan mereka dengan cepat menuju ke aula utama Wismajin. Kemarin kepala Yeu Kilin tertutup kerudung, dan ia juga didorong ke sana kemari, walaupun ketika berjalan ia dapat merasakan bahwa di Wismajin banyak orang, namun bagaimanapun juga ia belum melihatnya dengan matu dan kepalanya sendiri, sekarang ia merasa tercengang. Hari ini, ia untuk pertama kalinya ia benar-benar memahami apa yang disebut sanak saudara keluarga kekaisaran dan apa yang disebut kekayaan yang menyamai milik negara. Jalan setapak berlapis batu yang menghubungkan bangunan tempat tinggal Jin Yuan Bao dengan taman bunga utama saja panjangnya seribu langkah lebih. Pola hiasan jalan setapak itu dibuat dari relief yang terbuat dari batu, hampir pada setiap langkah terdapat ukiran bunga teratai putih, maknanya adalah bahwa setiap langkah yang diambil memunculkan setangkai bunga teratai. Di tembok putih di kedua sisi jalan setapak itu terdapat jendela-jendela yang berbentuk seperti kipas, di balik jendela-jendela itu dikejauhan nampaklah bangunan-bangunan tempat tinggal yang berada di tengah telaga, airnya jernih dan berwarna hijau kemala, pemandangannya sangat indah. Jalan setapak pun dibuat dengan begitu istimewa, Yeu Kilin sulit untuk membayangkan apakah ada tempat yang lain yang lebih indah. Namun, kekayaan dan kekuasaan seperti ini malah makin membuat Yeu Kilin makin merasa tertekan. Nyonya Jin menikmati kebahagiaan yang telah direbutnya ini, akan tetapi ibunya sendiri berada di hutan belantara di gunung yang terpencil, menanggung kesusahan, dan juga terpaksa menanggung penderitaan karena harus berpisah dengan putranya. Hal ini tak dapat dibiarkan, tak peduli seberapa sulitnya, ia harus dapat mewujudkan impian Seng Bunda, kalau tidak ia tak bisa membalas budi ibunya yang telah berjerih payah selama bertahun-tahun lamanya. Cepat sedikitlah berjalan, ketika Jin Yuan Bao melihatnya agak termenung-menung, dengan kesal ia memperingatkannya. Hatinya gusar karena ia tak tahu apa yang terjadi saat malam pengantin kemarin, ia merasa bahwa wanita yang berjalan di belakangnya sangat licik, dan ia makin merasa sebal padanya. Setelah melihat wajahnya yang seperti orang kampung yang pertama kalinya masuk kota, ia makin merasa gelisah. Ye Ukilin cepat-cepat mengendalikan dirinya, dengan kagum ia berkata, halaman kalian benar-benar sangat besar. HMM, sikap Jin Yuan Bao sangat acuh-ta'acuh. Melihatnya nampak tak bersemangat menjawab, Ye Ukilin tak berkata apa-apa lagi dan segera berlari-lari kecil mengikutinya berjalan di jalan setapak itu. Setelah melewati jalan setapak itu, mereka tiba di taman bunga utama yang menghubungkan halaman luar Wisma Jain dan kamar-kamar dalam tempat kediaman para wanita. Di taman itu sama sekali tak ada bangunan, sepanjang mati memandang. Hanya ada tanaman dan gunung-gunungan, pemandangannya amat permai. Di atas tanah, diletakkan sebuah jalan setapak selebar satu zeng lebih yang dibuat dari lempengan-lempengan batu hijau yang lebarnya satu cilebih. Kedua sisi jalan setapak itu penuh tanaman perdu pendek berwarna hijau yang ia tak tahu namanya. Di belakang tanaman perdu itu, nampaklah lapangan rumput yang hijau. Beberapa langkah di tengah lapangan rumput itu, diletakkan sebuah pemandangan miniatur yang terdiri dari batu-batu karang berbentuk aneh, yang membuat orang merasa berada di alam bebas. Di dalam taman itu terdapat sebuah kolam besar, di tengah kolam itu terdapat sebuah gunung-gunungan yang tingginya tiga zeng lebih, entah dengan kera bagaimana, dari puncak gunung-gunungan itu muncul air yang mengalir ke bawah, membentuk sebuah air terjun kecil yang mengalir dengan pelan, air terjun itu mengalir ke bawah mengikuti sebuah saluran yang sengaja digali untuk memperlebar aliran sungai Kushoi hingga sampai keluar taman itu. Air terjun ini. Komai Yew Kilin bertanya dengan keheranan. Jin Yuan Bawar meliriknya dan berkata, di bawahnya ada metu air. Metu air Yew Kilin mengkedip-kedipkan matanya, apakah metu air bisa menyembur begitu tinggi? HMM, Jin Yuan Bawar mengangguk pun tidak, hanya terus berjalan dengan cepat. Yew Kilin memandangi air terjun itu, lalu bertanya dengan sepintas lalu, waktu kecil, apakah kau bermain sendirian di taman yang begitu luas ini? Kenapa tidak? Jin Yuan Bawar memandangnya dengan sikap merendahkan. Melihatnya sudah jauh meninggalkannya, Yew Kilin cepat-cepat berjalan mengikutinya hingga pantatnya bergoyang-goyang, lalu meneruskan pertanyaannya, apakah keluargamu hanya punya anak kau seorang? Kau punya saudara-saudara lain tidak? Hanya ada aku seorang. Jin Yuan Bawar merasa sangat tak sabar, omong kosongmu banyak sekali. Setelah melewati telaga, Jin Yuan Bawar mengajaknya menuju ke gerbang taman utama kediaman para wanita yang dihiasi bunga-bunga yang mengelantung, dari atap gerbang itu tergantung tiang-tiang yang bentuknya seperti bunga teratai, selain itu atap gerbang pun dipenuhi ukiran berbagai macam bunga teratai dan daunnya, ada yang berupa kuncup bunga dan ada juga yang berupa bunga yang sudah mekar dan menampakkan benang sarinya. Setelah melewati gerbang bunga mengelantung itu, nampaklah sebuah taman yang sangat luas. Taman ini berbeda dengan taman yang sebelumnya, di sini tak ada ukiran golok dan kapak besar seperti yang terdapat di taman sebelumnya. Jalan setapak dari batu-batu besar di tengahnya membelah taman itu menjadi dua. Di sebelah kirinya terdapat danau buatan yang airnya bening, kemungkinan besar airnya berasal dari metu air yang terdapat di taman sebelumnya, sedangkan di sebelah kanannya terdapat berbagai macam bunga yang sedang bermekaran. Awal musim panas memang adalah saat bunga peoni sedang mekar dengan semarak-semaraknya. Setiap kuntum bunga peoni berlomba-lomba memamerkan kecantikannya, selain itu ada pula bunga peoni yao kuning dan wei ungu yang warnanya jarang terdapat, air danau musim semi yang hijau bergelombang, seorang sastrawan membawa tinta hitam, tiba-tiba Yew Kilin merasa bahwa matanya tak mampu melihat semuanya itu. Wah, bunga ini benar-benar indah, di gunung aku tak pernah melihat bunga seperti ini, Yew Kilin berkata dengan kagum. Melihatnya, Jin Yuan Bao memandangnya dengan sikap merendahkan, dan tak lagi berbicara. Tiba-tiba, ia teringat akan perkataan yang baru saja diucapkannya, maka ia segera kembali bertanya, kalau begitu, sejak kecil apakah kau punya saudara yang mati muda atau saudara angkat? Mendengar perkataannya itu, Jin Yuan Bao mendadak berhenti melangkah, lalu memandangnya. Ia sama sekali tak menduga bahwa Jin Yuan Bao akan dengan tiba-tiba berhenti berjalan, Yew Kilin yang sedang asik melihat bunga-bunga untuk sesaat tak waspada dan membenturnya. Dengan kesal Jin Yuan Bao mendorongnya, lalu berkata, kau sudah selesai bermain main, belum? Sebenarnya kau mau apa? Ungkapan perasaannya ini, tentunya bukan karena ia menyadari ada sesuatu yang tak beres. Yew Kilin agak terkejut, setelah itu ia tersenyum untuk bermanis-manis padanya dan berkata, walaupun kita sudah menikah, bukankah kita harus saling memahami dahulu? Hehehe. Mendengar perkataannya itu, Jin Yuan Bao tertegun. Rupanya dirinya dan ia telah benar-benar menjadi suami istri, tak peduli apakah dirinya bersedia atau tidak, mereka berdua telah menjadi suami istri. Melihatnya berusaha bermanis-manis, melihat wajahnya yang malu-malu, mau tak mau hatinya melunak. Akan tetapi pada dasarnya ia masih memendam rasa kesal yang belum berhasil dilampiaskan, maka dengan keras kepala ia berkata, aku, aku, tapi aku sama sekali tak ingin memahamimu setelah berbicara, ia langsung berbalik, setelah itu mereka berdua berjalan dengan cepat sendiri-sendiri. Marah lagi? Kenapa lelaki ini begitu picik melihatnya, Yew Kilin? Tak dapat berbuat apa-apa dan hanya terus berjalan sambil mengangkat bahunya tinggi-tinggi. Di belakang taman bunga terdapat sebuah lapangan rumput yang hijau dan asri, lapangan rumput itu kosong melompong, bayangannya terpantul di danau di depannya, membuat orang merasa santai dan bahagia. Ketika Yew Kilin melihat lapangan rumput itu, ia menghela nafas, lalu berkata, sayang sekali lapangan rumput ini, andaikan ditanami jawawut, tentunya cukup untuk memenuhi kebutuhan semua orang di Wisma Jin selama setahun. Lagi pula, air kali ini sangat jernih, apakah semua pakaian kotor dari Wisma Jin dibawa ke sini untuk dicuci? Sebenarnya pada saat ini suasana hati Jin Yuan Bao sangat ruwet, mendengar perkataan ini, kepalanya langsung terasa sakit hingga seperti akan pecah, langkah kakinya pun bertambah cepat. Namun saat In Yew Kilin tahu bahwa saat ini ia tak boleh mengundang kemarahannya, maka ia memusatkan perhatiannya untuk menikmati pemandangan yang indah itu, ia mengumam pada dirinya sendiri dan tak memperhatikannya jalan di depannya. Mereka berdua, yang seorang di depan dan yang seorang di belakang makin lama makin jauh jaraknya. Begitu Yew Kilin tersadar dan mengangkat kepalanya, Jin Yuan Bao sudah tak kelihatan jejaknya. Yew Kilin melihat ke kiri dan ke kanan, namun di dalam taman bunga yang begitu luas itu hanya ada ia seorang. Hei, ada orang di sini, dengan gusar Yew Kilin memukul semak-semak di sampingnya. Taman bunga ini memiliki beberapa pintu keluar, namun karena tak mengetahui hal ini, Yew Kilin tak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa berjalan berputar-putar seperti lalat tanpa kepala. Setelah melewati sebuah gebang, Yew Kilin tiba-tiba melihat bahwa di tepi danau buatan di taman berdiri seseorang, ia sangat senang, akhirnya ia menjumpai seorang manusia hidup. Ia segera bersiap untuk melangkah ke depan dan menanyakan jalan, akan tetapi, setelah ia berjalan agak mendekat, ia menyadari bahwa orang itu adalah seorang lelaki. Dan lelaki itu sedang membelakanginya. Ia sedang berdiri di jembatan batu yang membelah danau sambil bertumpu pada langkan, berdiri tanpa bergerak-gerak. Terima kasih telah menonton!